Halo, kali ini kita akan membahas mengenai The Psychology of Pain Tolerance dengan topik khusus yaitu Recognizing and Overcoming Pain Bagian yang pertama ini, kita akan bahas mengenai Nature of Pain Bersama saya, Ide Kurnia Swasti, MPSI Psikolog Nah, dalam rangkaian 3 video, kita akan bahas mengenai Nature of Pain, kemudian ada Measurement of Pain and Treatment of Pain di bagian kedua dan di bagian ketiga adalah Practical Implication for Reducing Dental Pain Nah, kita masuk ke bagian yang pertama ya Pain, apakah pain? Nah, pemahaman tentang rasa sakit atau pain ini tadi ya, populer, kita kenal adalah berdasarkan sensasi yaitu yang disebabkan oleh adanya stimulus eksternal seperti panas, kemudian tekanan, atau ada kerusakan jaringan, begitu ya atau dapat pula diakibatkan oleh stimulus internal ya, yaitu ketika ada kerusakan pada beberapa sistem tubuh di dalam ya, pada bagian internal ini kita tidak dapat melihat secara nyata sumber atau stimulus dari rasa nyeri tersebut karena berada pada sistem internal tubuh kita Meskipun pada sebagian besar, rasa sakit atau nyeri itu dibahami berdasarkan perspektif neurologis atau fisiologis ya, dan tadi dengan adanya proses penerimaan sensoris oke, dari stimulus eksternal maupun internal nah, rasa sakit ini juga memiliki fenomena psikologis ada beberapa manfaat untuk mengembangkan model pemahaman terhadap rasa sakit ini yaitu malah bisa menggabungkan atau menyatukan antara aspek neurologis, psikologis, dan juga aspek sosial untuk bisa memahami rasa nyeri itu kita mulai dengan pain as sensation ya, kita fahami bahwa memang betul sebagian rasa sakit atau rasa nyeri ini memiliki basis fisik misalnya rasa nyeri ketika kaki kita terantuk pada sebuah benda begitu ya, kesandung ya, nah itu akan terasa sakit karena ada tekanan pada jaringan kulit kita ya, yang diperoleh dari benda di luar kita itu tadi ya, ada basis fisik oh, kakinya yang nyeri begitu ya nah, kemudian bagi pasien apapun asal rasa sakitnya rasa sakit itu nyata begitu ya baik di kaki maupun di tangan ya, itu adalah sakit akibat dari simulus eksternal maupun sakit atau nyeri yang berada di dalam tubuh misalnya yang dirasakan sakit pinggang ya, atau sakit perut begitu itu apa yang dirasakan oleh pasien tersebut adalah rasa sakit yang nyata mengapa tadi disebutkan sebagai sebagian besar memiliki basis fisik ya, kenapa kok tidak semua saja yang disebutkan bahwa nyeri itu memiliki basis fisik ya, karena sebenarnya tidak selalu mudah juga untuk menentukan stimulus dalam nyeri klinis dan ada banyak contoh di mana rasa sakit itu menetap dan dalam beberapa kasus terjadi setelah penyembuhan itu terjadi ya, misalnya teman-teman bisa mencari ini informasi mengenai the phantom limb phenomenon ya, ini pada orang yang mengalami amputasi begitu ya bagian tubuhnya yang sakit sebenarnya sudah diamputasi sudah tidak ada lagi namun ia tetap merasakan rasa sakit kemudian ada juga sumber sakit yang lain adalah psychogenic pain yaitu asal rasa sakit adalah sifatnya psikologis misalnya ada tension headache ya, sakit kepala karena sedang mengalami stres begitu ya kemudian ada myofasial pain dysfunction atau MPD nah, teman-teman bisa melihat video pada tautan ini ya teman-teman bisa ketik pulang lagi untuk mencari videonya kerusakan jaringan atau tissue damage adalah penyebab utama reaksi rasa sakit namun tingkat rasa sakit atau kita sebut dengan the degree of pain response tidak semata-mata ditentukan oleh keparahan rusaknya jaringan saja nah, pada individu tertentu meskipun jaringan ini kerusakannya hanya tipis tapi bisa saja dia mengalami rasa sakit dengan tingkat yang tinggi setelah pain as sensation kita lanjutkan dengan pain as perception nah, kalau di slide sebelumnya tadi saya menyampaikan barangkali ada pasien yang mengalami kerusakan jaringan itu tidak parah tetapi dia sangat merasa kesakitan nah, ini berkaitan juga dengan persepsi yaitu apakah suatu pengalaman dianggap menyakitkan di pertama kalinya dan sejauh mana hal itu dianggap menyakitkan bagi pasien hal itu tergantung pada konteks dan makna rasa sakit yang dianggap berasal dari kejadian tersebut kalau tadi disebutkan ada makna dan konteks nah, disini dari sudut pandang social psychology of dentistry apakah prosedur tertentu itu dianggap menyakitkan sejauh mana rasa sakit itu dirasakan nah, itu akan bergantung pada tingkat tertentu pada sifat dan kualitas hubungan antara dokter gigi dan pasiennya yaitu bergantung pada satu atau semua hal berikut ini ya yang pertama adalah kepercayaan pasien pada dokter gigi dimana disini pasien bahkan beranggapan bahwa apa namanya ketika ia beranggapan dia terluka maka terluka oleh dokternya maka ia akan menafsirkan sensasi mereka sesuai dengan itu pasien yang kurang percaya pada keterampilan dan perhatian dokter gigi akan lebih mudah merasakan sakit gitu ya jadi karena dia juga mendapatkan kecemasan akibat dari tidak percayanya kepada kompetensi yang dimiliki oleh dokter nah tingkat ke tingkat kecemasan ini ya secara umum jika semakin meningkat begitu ya semakin tinggi kecemasannya maka rasa sakit itu akan lebih dialami parah oleh pasien ini pasien yang cemas cenderung menafsirkan sensasi mereka lebih menyakitkan daripada pasien yang relax itu tadi ya yang menjelaskan pada beberapa site sebelumnya mengapa ada perbedaan level rasa sakit nah kemudian selanjutnya adalah pengalaman masa lalu pasien yang sakit parah pada kesempatan intervensi gigi sebelumnya cenderung meyakini bahwa ia akan punya potensi peluang untuk terluka lagi dan akan menafsirkan sensasi mereka sesuai dengan itu jadi mereka sudah takut duluan begitu dan menganggap bahwa rindakan medis tersebut akan menyakitkan kemudian yang berikutnya adalah isyarat yang tersedia untuk pasien nah ini kalau di ruangan dokter gigi itu kan beralatannya banyak ya ada banyak benda yang dapat ditemukan ketika ada treatment atau melakukan operasi gigi gitu ya yang dapat dipersepsikan oleh pasien itu sebagai benda-benda yang dapat melukai begitu ya menjadi instrumen dalam bentuk misalnya yang tajam atau instrumen yang terkesan bisa digunakan untuk memotong begitu ya nah itu dimaknai sebagai sesuatu yang harmful bagi pasien nah kalau kondisinya seperti itu maka akan lebih mudah untuk merasakan cemas dan kecemasan itu balik lagi seperti slide sebelumnya akan memperparah level toleransi terhadap rasa sakitnya yang ketiga adalah pain as response beberapa pasien akan merespon dengan reaksi nyeri ketika secara nyata melihat bor atau jarum begitu ya respon nyeri telah dikondisikan pada instrumen bedah yang menghasilkan kerusakan jaringan barangkali juga instrumen yang disertai dengan suara-suara sehingga meskipun pasien ini tadi tidak merasakan sakit sebelumnya dia dapat merasakan rasa ngilu sebagai respon dari dia menyaksikan instrumen-instrumen ini dinyalakan begitu ya kalau dia awalnya memang sudah merasakan nyeri maka degree of pain ini tadi tingkat atau level rasa nyerinya rasa sakitnya itu akan meningkat melebihi dari kondisi aktual pada bagian atau pada jaringan atau pada gigi yang memang sakit oleh karena itu respon terhadap rasa sakit bergantung pada bagaimana sensasi yang menyakitkan telah diberi label untuk pertama kalinya karena tadi berkaitan dengan pengalaman kemudian definisi respon bagaimana individu tersebut memaknai respon yang dia tunjukkan yang dianggap sesuai dengan tingkat rasa sakit itu kadang ada yang santai begitu ya dia tidak merasa kesakitan pada individu yang cemas atau dia katakanlah lebay begitu ya maka definisi responsnya tadi menjadi berbeda gitu stimulusnya yang biasa-biasa saja dapat direspon dengan respon yang lebih dari stimulus pemicunya kemudian kalau kita kaitkan antara stress dan nyeri kronis atau chronic pain disini bahwa ada hubungan begitu ya antara nyeri kronis dengan stress ini karena keduanya bisa saling pengaruh mempengaruhi kondisi stress ya tadi disebutkan misalnya saja contohnya adalah kecemasan itu dapat memperparah kondisi nyeri kronis gitu dan sebaliknya nyeri kronis pun ya pada titik tertentu dapat memunculkan rasa fatig begitu ya rasa bosan rasa capek ya menghadapi sakitnya itu sendiri yang itu akan memunculkan kondisi stress ya dan kita perlu pahami bahwa stress dapat berkontribusi untuk berbagai masalah kesehatan termasuk ada tekanan gala tinggi penyakit jantung topesitas diabetes ya dan juga masalah kesehatan yang berkaitan dengan depresi dan kecemasan selain itu kita perlu dipahami bahwa stress dapat memicu ketegangan otot atau kejang otot yang dapat meningkatkan rasa sakit ya jadi cara kerjanya seperti itu bagaimana pengaruhnya stress menyebabkan rasa sakit di tubuh kita mengelola emosi dapat langsung mempengaruhi intensitas rasa sakit ya itu salah satu tips untuk meredakan rasa sakit adalah mengelola emosi yang kita rasakan terhadap rasa sakit itu caranya bagaimana caranya bisa dengan melakukan soft talk atau bicara diri kita menyemangati diri kita sendiri untuk menghadapi rasa sakit itu kemudian yang kedua kita dapat menyembuhkan diri dengan berbagai aktivitas sehingga memunculkan rasa senang ketika senang maka itu dapat meng cover atau menutupi rasa sakit yang kita alami kemudian yang ketiga adalah dapat berbincang dengan teman begitu ya untuk bisa membantu kita lebih lancar lagi dalam proses adaptasi pastinya emosi ini berkejolak ketika ada stimulus kan ya nah stimulus itu perlu ditanggapi dengan adaptasi yang efektif begitu nah barangkali ketika kita sendiri merasa berat untuk memikirkannya dengan kita sharing berbagi kepada teman nah itu akan muncul masukan-masukan baru begitu yang sebelumnya tidak kita pikirkan dapat kita gunakan untuk mengelola kondisi sakit yang sedang kita alami oke teman-teman begitu kita akan ketemu lagi di bagian 2 dan seterusnya selamat menyimak terima kasih